Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. PCB dari PCBWay yang kemarin di-unboxing masih tersisa satu desain yang belum dirakit. Jadi, pada video kali ini saya akan merakitnya. Ini merupakan PCB dari OLED Oscilloscope, di mana sebelumnya sudah pernah bikin. Untuk versi terbaru ini, meskipun masih menggunakan komponen non-SMD, tapi desainnya akan terlihat lebih ramping. Mari kita lihat dulu desain sebelumnya. Ini merupakan versi pertama, di mana meskipun dimensinya kecil, namun terlihat lebih tebal, karena semua posisi komponen berada pada bagian yang sama. Dan ini merupakan versi kedua, ukurannya mengikuti ukuran dari baterai holder, jadi dimensinya lebih besar. Baiklah, langsung saja kita lakukan perakitan untuk OLED Oscilloscope versi ketiga ini, di mana saya telah menyiapkan semua komponen yang diperlukannya. Terima kasih telah menonton! Nah, komponen terakhir yang saya pasang adalah display OLED, namun pinout-nya berbeda untuk susunan kaki power supply-nya, di mana ground terhubung dengan PCC, begitu pun sebaliknya. Namun, saya telah mendesain PCB untuk bisa digunakan dengan pilihan pinout display OLED. Jadi, saya masih bisa menggunakan display OLED tersebut, dengan memilih display option swap PCC yang ditandai dengan garis putus-putus. Setelah itu, tinggal pasang display OLED pada PCB-nya. Akhirnya, selesai sudah perakitan dari OLED Oscilloscope Arduino dengan menggunakan desain PCB versi ketiga. Mari kita lihat dulu tampilannya sebelum nanti kita pasang microcontroller Atmega 328 yang telah diisi program untuk OLED Oscilloscope-nya. Proyek OLED Oscilloscope Arduino ini bersumber dari website Jepang, bernama RadioPens. Meskipun berbahasa Jepang, namun kita bisa alihbahasakan ke bahasa Indonesia seperti ini. Pada website ini, sudah jelas dan lengkap mulai dari pembahasan, skema, hingga kode program yang tinggal kita copy ke Arduino IDE. Untuk skemanya, perlu diperhatikan, karena ada skema yang belum direpisi, sehingga jika kita salah pilih, maka akan ada tombol dan mode AC yang tidak berfungsi. Untuk itu, silakan baca dulu deskripsi pada skemanya. Baiklah, langsung saja kita klik link kode programnya. Maka kode program akan muncul pada jendela atau tab baru. Blok semuanya, lalu copy. Tempel pada jendela Arduino IDE, lalu upload. Karena saya upload langsung ke microcontroller Atmega 328, maka kode programnya saya upload melalui USB ISP dengan cara kompilasi dulu ke file baneri. Setelah proses kompilasi selesai, dan sudah memilih file binarnya, maka tinggal klik tombol right untuk memulai proses plashing ke microcontroller Atmega 328. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah microcontroller Atmega 328 terisi program, maka kita pindahkan dari USB ISP ke soket di PCB OLED oscilloscope-nya. Baiklah, akan saya hidupkan dengan menggunakan baterai lithium-ion 3,7V, karena memang tujuannya agar alat ini bisa portable. Pertama, kita langsung ke mode AC dulu. Dalam mode AC ini, jika offset bentuk gelombang tidak tepat atau di tengah, maka kita bisa meresetnya, dengan cara tekan tombol hold, lalu tombol menu atau select. Untuk pengetesan gelombang AC, di sini sudah saya siapkan trapo step-down seperti ini, untuk melihat gelombang atau frekuensi dari tegangan listrik AC yang ada di rumah. Nah, di sini sudah ditampilkan hasilnya atau pembacaannya. Terlihat bentuk gelombang sinus, dengan frekuensi 50Hz dan data cycle 50%, dengan keluaran trapo terbaca sekitar 10V RMS. Kita coba menu trigger slope, tanda panah atas untuk increasing edge, tanda panah bawah untuk falling edge. Pada bagian bawah, ada jumper selektor AC atau DC. Jumper AC, ketika dipasang, maka akan berubah mode AC, dan ketika dilepas, maka akan beralih ke mode DC. Dan harus dipasangkan ke jumper DC untuk membaipas kapasitor coupling input. Jadi jumper ini dipasangkan bergantian sesuai dengan mode yang dipilih. Selanjutnya, kita akan melakukan pengetesan pada frekuensi DC. Di sini sudah saya siapkan smart tester sebagai frekuensi generatornya. Kita mulai dari frekuensi terendah, yaitu 1Hz. Lalu kita hubungkan output frekuensi generator ke input OLED oscilloscope. Untuk dapat menampilkan frekuensi rendah, maka timebase harus dinaikkan. Setelah itu, karena bentuk gelombang belum terlihat, maka rentang tegangan kita turunkan. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat frekuensi, 1Hz, dan data cycle 50%. Mari kita naikkan. Selanjutnya, akan terus kita naikkan untuk frekuensinya, sampai batas kemampuan pembacaannya, yaitu sekitar 25kHz. Ketika frekuensi dinaikkan, maka tampilan gelombang akan semakin rapat. Nah, untuk itu, ketika tampilan gelombang sudah terlihat rapat, maka timebasenya kita turunkan, agar bentuk gelombang tetap terlihat, dan pembacaannya tetap akurat. Nah, efektifnya pengukuran frekuensi maksimal adalah sekitar 20kHz, dan masih bisa dikembangkan lagi dengan mengedit kode programnya. OLED osiloskop ini bisa dipungsikan sebagai digital voltage meter atau pengukur tegangan, dengan cara tekan tombol atas lalu hidupkan. Maka akan menampilkan pengukuran tegangan di bawah 5V, dengan hasil pengukuran menampilkan 2 digit setelah koma. Saya akan praktekan untuk mengukur tegangan baterai yang sedang dipakai, dan terukur sekitar 3,94V. Selanjutnya, tekan tombol bawah lalu hidupkan, untuk mengukur tegangan di bawah 50V, dengan hasil pengukuran menampilkan 1 digit setelah koma. Untuk mengukur tegangan AC, kita hanya perlu memindahkan jumpernya dari jumper DC ke AC. Maka sudah bisa digunakan untuk mengukur tegangan AC di bawah 50V. Sekian dulu pembuatan serta pembahasan OLED osiloskop dengan menggunakan desain PCB versi ketiga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.